Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang soleh dan soleha Yang sehat dan cerdas Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Jumpa lagi di pelajaran matematika Ingat belajar matematika itu menyenangkan Pada video ini kita akan pelajari materi tentang Menghitung volume bangun ruang gabungan Selamat menyimak Baiklah anak-anak sebelum kalian menyimak video ini Jangan lupa like dan subscribe ya videonya Terima kasih Langsung pada materinya Menghitung volume bangun ruang gabungan Anak-anak Bangun gabungan tentu terdiri dari dua bangun atau lebih Nah kali ini kita akan menghitung Gabungan bangun ruang setengah bola dan kerucut Untuk menghitung volume bangun ruang gabungan Kita harus menghitung satu persatu volume bangun ruang itu Anak-anak marilah kita mulai dengan menghitung volume setengah bola Menghitung volume setengah bola Kita harus mengetahui jari-jarinya terlebih dahulu Ingat jari-jari didapat dari diameter dibagi dua Anak-anak langsung pada pembahasannya Setengah bola diketahui diameternya 28 cm Kalau begitu R-nya 14 cm Jadi volume setengah bola dapat ditulis 1 per 2 kali 4 per 3 kali P kali R pangkat 3 Sama dengan 1 per 2 kali 4 per 3 kali 22 per 7 kali 14 kali 14 kali 14 Anak-anak perhatikan yang dapat disederhanakan 2 dengan 4 Sama-sama dibagi 2 Sama dengan 2 dibagi 2 1 4 dibagi 2 2 Masih ada lagi 7 dengan 14 Sama-sama dibagi dengan 7 7 dibagi 7 1 14 dibagi 7 2 Tulis kembali anak-anak Sama dengan 2 per 3 kali 22 kali 22 kali 2 kali 14 kali 14 Dibagi 3 Sama dengan 17.428 5.749,3 cm3 Jadi volume setengah bola sama dengan 5.749,3 cm3 Berikut kita hitung volume kerucut Langsung pada pembahasan ya anak-anak Jari-jari kerucut sama dengan jari-jari setengah bola sama dengan 14 cm Tinggi kerucut 15 cm Kalau begitu volume kerucut dapat ditulis 1 per 3 kali luas alas kali tinggi kerucut Sama dengan 1 per 3 kali 2 per 3 kali 12 per 7 kali 14 kuadrat kali 15 Anak-anak perhatikan yang dapat disederhanakan Penyebut 3 dengan 15 Ya penyebut 3 dengan 15 Ya sama-sama dibagi 3 3 dibagi 3 1 15 dibagi 3 5 Kita tulis kembali anak-anak 1 kali 22 per 7 kali 14 kali 14 kali 5 Sekarang kita lihat kembali yang dapat disederhanakan Ya penyebut 7 dengan 14 sama-sama dibagi 7 7 dibagi 7 1 14 dibagi 7 2 Kita tulis kembali 1 kali 22 kali 2 kali 14 kali 5 Setelah kita kalikan hasilnya 3080 cm3 Jadi volume kerucut itu sama dengan 3080 cm3 Kalau begitu volume membangun ruang gabungan setengah bola dan kerucut Sama dengan 5749,3 cm3 Ditambah 3080 cm3 Hasilnya adalah 8829,3 cm3 Alhamdulillahirrobilalamin Demikian tadi pembahasan materi tentang penghitung volume membangun ruang gabungan Semoga bermanfaat Tetap semangat Tetap menjaga kesehatan Tetap mematuhi protokol kesehatan 3M Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh